Intro Alibotongon ita Artina Masih diberikan kesehatan Kelapangan waktu keringan langkah Untuk dapat imam berlugut Di bawah nomor 2 Ima dalam rangka Ima taringan Artina Ibu runami Nangkan berangkat Artina Obanun munuh Ima daerah Amida Artina Orang tua Menilu dokon tentunya Amin mengucapkan selamat jalan Di burunami Sungoni babere Sungoni keluar dari kami Mudah-mudahan di tahun sudah Dapat lindungan Kesehatan serta hamu Sampai tempat tujuan dengan Keselamat albidu Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal ini tentunya Kalian mampu apakanlah ini Kesempatan yang telah berikan kepada kalian berdua Karena kalian telah Diikat suatu pernikahan Dalam hal ini Dalam ibadahlah kami katakan Sebagai orang tua Akan menyempurnakan ibadah kalian Karena ini pernikahan ini Lalu ada suatu ibadah Yang sangat besar Mudah-mudahan dapat Ibadah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal ini Tentunya Sebagai ibadah yang telah Keliaksanakan beberapa Tahun ataupun beberapa hari yang lewat ini Masihlah Sebagai ibaran dan kebajikan Akan bertambah Berlipat ganda Kebajikan yang Allah berikan kepada kalian Kalau memang kalian mempaatkan Dari perkara sempatan ini Yang pertama Dalam hal ibadah Tentunya akan berlipat ganda Kalau lah kalian surat asar nanti Untuk selanjutnya Allah melipatkan ibadah kalian Berlipat ganda adanya Dari hal itu Tentunya harus kalian mempaatkan ini Kemudian Allah telah melingkari kepada kita Suatu lingkaran yang bulat Kalau kita lah tetap berdiri Melaksanakan lingkaran itu Kita tidak ragu dan bimbang Allah melindungi kita Lingkaran suhut apa yang kami katakan itu Mulai dari solat yang lima waktu Kalau umpamanya lah Kalian kerjakan subuh Sampai juhur nanti Allah tidak melindungi kita Begitu juga selanjutnya Juhur dengan asar Asar dari ma'rib Ma'rib dari isya Kemudian lingkaran itu Akan tetap kalian jaga Mudah-mudahan Kalau kita telah berlingkar Dalam lingkaran Allah yang tadi Tetapkan itu Tidak kita akan ragu Allah melindungi kita bersama Itulah sebagai pesan kami Sebagai orang tua Suatu ibadah Juga ibadah yang akan terlaksanakan Maka untuk ini Tentunya Dalam hal ini Dalam pernikahan ini Tidak ada istilah berbulan madu Macam istilah sekarang Berbulan nabi itu Cuma bulanan Kepada anakku berdua Hanya terhitung itu Satu bulan Tua bulan Tiga bulan Empat bulan Bukan berbulan madu lagi Madu itu sangat manis Makanya itu jangan Kita istilahkan Kami akan Bulan madu Kesana Kemari Tidak ada itu Jadi yang perlu Intinya ini Adalah ibarah Terus menerus Sebagai seorang suami Kalau suami memandang Seorang istri Dengan hati yang senang Ini saya tanyakan Kepada babi saya Coba pandang Anak kami ini Senangkah hatimu Alhamdulillah Dapat suatu ibadah Ibadah kemuruh Begitu juga Kepada anak kami Memandang suami Dengan hati yang senang Tidak ikhlas Memberikan suatu Artinya Suatu minuman Suatu makanan Dengan ikhlas Dengan senang hati Juga anak kami Mendatang suatu ibadah Serupa dengan Pahala Umrah kemukkah Alangkah indahnya Kalau kita itu Sudah diikat Suatu pernikahan Maka dalam Hama ini Sebagai saya katakan tadi Tidak ada istilah Berbulan madu Hanya Kami berdua Saling Menghargai Saling Cinta Antara kalian berdua Itulah yang kalian ciptakan Mulai saat Kalian menikah Nanti ini Akan mendapat Suatu Rumah tangga Yang sekina Mawaddah Warahma Rumah tangga Yang berbahagia Aman Tentram Bahagia dunia akhirat Dan kita juga berdoa Mudah-mudahan Nanti ini Kalian akan mendapat Keterunan Keterunan soleh Dan soleha Amin Ya Rabbah Alamin Maka untuk selanjutnya Sebagai kesan kepada Kelien berdua Carilah keberkahan hidup Dalam bertumbuh Dalam rumah tangga ini Keberkahan hidup itu Yang pertama Setelah Apa yang Saya katakan tadi itu Kelien hidup dalam lingkaran Yang lima itu Kemudian Ini tidak terlepas Daripada Perjuangan Kedua orang tua Perjuangan Dan mamak Kelien berdua ini Disampai dunia Inilah muntun Mencapai keberkat Maka untuk ini Sayanglah Ayah dan omak Begitu juga berbeda Begitu juga anak kami Sekalipun Kami mesti ada Tiga lagi Sebagai orang tua Yang kamu ingat Yang kamu doakan Mudah-mudahan Kami tetap sehat Tetap bisa kalian kunjungi Sebagai orang tua Inilah suatu Mengambil keberkahan hidup Inilah suatu Menjadi kebahagiaan hidup Bagi kita Selama kita Mengingat dan Mendoakan kepada orang tua Bukanlah kita Istilahnya Akan mengasih Begini-begini Kewarang tua Cukuplah dengan doa Doa yang telah Kedil-kelejari Dalam bangku sekolah Minta ampun Kepada Allah Dosa daripada Kewarang tua Minta disayangi Dan Dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Itulah sebagai pesan kami Sehingga orang tua Mudah-mudahan ini Akan kecersenakan Mudah-mudahan Kalian menjadi Keluarga yang Rukun dan damai Dan tetap berbakti Kepada orang tua Juga keluarga sekitar kita Inilah sebuah harapan kami Sekali lagi Dan mengucapkan selamat Selamat jalan Kepada kalian berdua Sampai di tempat Tujuan nanti Tujuan kami yang tinggal Dalam kesan Keadaan sehat Walafiat Dalam hidupan Subhanahu wa ta'ala Imilah sebagai pesan kami Kurang dan Kejanggalannya tentunya Kami mohon Berbanyak maaf Wa billahi taubi Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.